Halo selamat siang Tribuners, apa kabar anda siang hari ini? Senang sekali tentunya Noris bisa bergabung bersama Tribuners lagi Dan pada siang hari ini Tribuners, Noris sudah berada di Plaza Baruk Mojegakarta Dan ini sedang berlangsung Doraemon Blooming Prosperity Yang acaranya dimulai sejak 31 Januari kemarin sampai nanti 17 Februari 2017 Dan apa sih sebenarnya Doraemon Blooming Prosperity ini? Kita akan membahasnya secara langsung bersama dengan narasumber kita siang hari ini Pak Nanang Selamat siang Pak Nanang Selamat siang Pak Nanang Oke Pak Nanang ini adalah seorang General Manager dari Plaza Baruk Mojegakarta Pak Nanang, ini kan dalam rangka Imlek ya Pak ya? Menyambut Imlek ya Pak ya? Kenapa ini Pak? Kok memilih temanya tahun ini Doraemon ini Pak? Baik, jadi sebenarnya ada histori Plaza Baruk Mojegakarta Bahwa kami punya yang disebut Signature Event Yaitu Wonderfield Wonderfield ini satu wadah event di mana kami menarik semua kalangan family Nah, difokuskan kepada anak-anak Dan tahun ini program Wonderfield itu tahun kedua Nah, untuk di tahun kedua ini kami menyajikan secara spesial Yaitu mengundang karakter Doraemon Secara khusus dan langsung license dari Jepang kita masukkan ke Plaza Baruk Mojegakarta Wonderfield ini di tahun lalu hanya berlangsung tiga hari Tahun ini sampai tanggal 17 ya Pak ya? Nah, cuma animonya luar biasa Jadi kali ini kami menyajikan Wonderfield tiga kali weekend Jadi bayangin, tiga kali lipat dari tahun lalu Nah, di dalam rangkaian acara Wonderfield tahun ini Ada Doraemon dengan tema Blooming Prosperity Yang artinya kita juga melewati masa Imlek di sana Dan sekaligus nanti juga ada Valentine di sana Jadi kurang lebih rangkaiannya akan panjang dan meriah sekali Berarti ini tahun kedua untuk Doraemonnya ya Pak ya Tapi kalau untuk tema Doraemonnya sendiri ini berarti baru pertama kali ya Dan tokoh-tokohnya ini langsung didatangkan dari Jepang Pak Iya, betul License under Jepang langsung Jadi ini resmi ini Resmi ya Oke Nah, kalau pengunjung nih pengen ke sini nih Apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di Atrium Plaza Baruk Mojegakarta Pak? Ini kami mengajukan atau memberikan satu event di mana kami menarik family Jadi aktivitas ini bisa dimulai dari yang usianya anak-anak Karena pasti anak-anak kita akan suka dengan karakter Doraemon yang lucu Dan sekarang pun masih live di TV Ya, setiap hari atau setiap minggu itu dicayangkan karakter Doraemon Dan juga ada remaja Sampai nanti orang tua bersama anaknya Jadi banyak sekali lomba Ada juga nanti seperti kayak lomba memasak Dan lomba juga yang antara ibu dan anak Jadi bayi merangkak dan segala macam yang Itu kapan lomba-lombanya nanti? Nanti detail-detail acaranya akan kita sajikan Oke Dan untuk mempermudah para customer Untuk melihat jadwal secara detail Bisa mohon dibuka di IG kita, di Instagram kita Iya Ya, Plaza Baruk Moj Dan juga punya Instagram turunan Yaitu Instagram Wonderville Wonderville, oke Silahkan diakses Jadi buat tribuners yang penasaran pengen tahu apa sih Rangkaian acara yang diselenggarkan Doraemon Blooming Prosperity ini Ada lengkap infonya ya di Instagramnya Di at Plaza Baruk Moj Dan banyak sekali lomba-lombanya Dari tadi mulai lomba baji merangkak ya Pak ya Sampai tadi ada lomba Memasak juga ada Pokoknya lombanya lengkap Ada semuanya di Instagramnya Plaza Baruk Moj Dan kalau untuk masyarakat nih Pak yang pengen ikut lombanya ini Apakah dikenakan Dora? Ada syarat khususnya untuk mengikuti lomba ini seperti apa Pak? Betul Jadi sebenarnya kami juga melakukan satu rangkaian program Yaitu kami mempunyai kartu member Atau membership dari Plaza Baruk Moj Jadi Plaza Baruk Moj Shopping Card Nah disana nanti kita bisa melakukan meet and greet Dalam arti aktivitas berfoto Juga bisa melihat live atau show-nya Doraemon bersama dengan teman-temannya Nah disitu nanti ada beberapa persyaratan Nanti harus ada pembelanjaan berapa Kemudian dengan menunjukkan kartu Kita akan punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Doraemon Dan berfoto langsung dengan Doraemon Nah ini nanti mohon dimanfaatkan betul kesempatannya Karena terbatas Tidak bisa seluruhnya kami layani Karena ada waktu yang terbatas dan kesempatan terbatas Oh gitu Nah Pak untuk kalau misalkan pembeliannya sendiri Untuk mengikuti kegiatan ini Ada minimal pembelian persyaratan sendiri tidak Pak? Ya Jadi sebenarnya transaksi di area kami ini Itu ada minimal 500 ribu Berhak memperoleh satu laki angpau Itu ada beberapa program kami salah satunya itu Dan berhak juga memperoleh free member card PASC Nah PASC ini nanti juga bisa dipergunakan Sebagai kartu diskon Oke Dan beberapa benefit lain di Plaza Ambarokmo Ya Nah penukarannya ada di customer service di depan Di bagian depan Plaza Ambarokmo Kemudian reward-rewardnya nanti Ada beberapa merchandise yang sangat menarik Dengan logo Doraemon Jadi silahkan Ini juga merchandise yang dijualmu juga original ya Pak ya? Betul Asli didatangkan dari Jepang langsung Pak ya? Ya Pak kalau untuk laki angpau nya sendiri Nanti akan diundi kapan ini Pak? Untuk laki angpau itu dia nanti bisa langsung diambil dari pohonnya di belakang kita ini Nah itu kan ada angpau-angpau nya Ya bisa langsung diambil ya? Betul Nanti bisa langsung berkaitan dengan customer service dan panitia kami yang selalu standby di area ini Untuk langsung mendapatkan benefitnya apa saja Oke Nah nanti bisa didapatkan langsung Nah tadi kan ada bisa berfoto bersama dengan Doraemon ya Pak ya? Itu ada jam-jam khusus nggak Pak? Kapan bisa berfoto bersama Doraemon atau selama pameran ini berlangsung? Jadi Doraemon dan kawan-kawan itu akan dalam setiap weekend itu akan ada dua kali show Nah di dua kali show itu ada yang sore, ada yang hampir malam Nah intinya supaya nanti nggak salah Supaya tepat waktunya Selalu mohon dipelajari IG kami Wondervip Di sana sangat detail Bisa langsung dilihat jam-jamnya itu jam berapa saja Berarti hanya weekend aja ya Pak ya? Nggak tiap hari ada penampilan dari Doraemon ya hanya weekend? Jadi kalau Doraemon mohon benar-benar bisa ditunggu atau disaksikan dikala weekend Nah setiap hari di luar weekend kita dipadatin sekali dengan acara-acara Dari sekolah-sekolah di seluruh area Jogja pada mengisi acara di sini Jadi nanti bapak dan ibu yang mempunyai adik-adiknya untuk perform pasti akan hadir di sini Oke berarti tiap adiknya acara ini juga menampilkan penampilan-penampilan dari sekolah, siswa sekolah ya Pak ya? Iya, betul Dan masih juga ada beberapa ini Seperti ada juga talk show Jadi dari Bunda Romi Kemudian ada Niki Tirta Itu kapan dulu ada Niki Tirta? Ini nanti antara ada 16 dan 17 Februari Kemudian ada Ernest Prakasa dan Family Lengkap penampilannya istimewa Dan penyanyi cilik, Deven dan Nashwa Sorry, Deven dan Nashwa adalah 16 dan 17 Februari Oke berarti kita ngelak 16 dan 17 Februari? Dan 17 punca acara ranti tentunya Plaza Ambarokmo akan mendatangkan banyak sekali bintang tamu ya Untuk memeriahkan acaranya ini Pak Kalau misalkan ini acaranya kan setiap hari Pak ya? Dari jam 10 pagi sampai jam 22 Selain mungkin ada lomba Terus pengunjung bisa melihat-melihat disini Apa sih Pak kegiatan lagi yang disuguhkan dalam rangka Imlek ini Pak? Baik, jadi di area Plaza Ambarokmo ini juga didukung sebenarnya ada sponsor utama Jadi ada di sebelah kanan saya Itu ada Bank BRI selaku sponsor utama Kemudian ada Gloriers Gloriers ini adalah yang merupakan pendidikan atau buku yang berbahasa Inggris Nah di luar 2 sponsor kami yang melakukan aktivitas Di ujung atau di sektor sebelah kanan itu ada semacam games Jadi permainan-permainan di mana kalau bisa dimenangkan mendapatkan merchandise dari Doraemon Nah di sektor sebelah kiri saya atau di belakang Itu digelar merchandise-merchandise dengan tema semuanya adalah Doraemon Dan sangat menarik gitu Oke, nah kalau untuk kegiatan ini sendiri Ada banyak spot-spot yang instagramable banget ya Pak ya? Iya betul, karena banyak hiasan, banyak spot-spot Ada Doraemon dan kawan-kawannya disana Tapi kalau disini kalau mau berfoto Apakah ada biaya khusus Pak? Atau free atau bagaimana Pak? Foto yang area di belakang kita ini bebas Khusus yang di samping panggung Karena dia dibuat yang spesial dan sangat menarik Itu syaratnya adalah berbelanja Syaratnya berbelanja, minimal pembelanjaan? Minimal pembelanjaan adalah 200 ribu Lalu nanti kita akan mendapatkan semacam kayak voucher atau apa Dan disana sudah standby juga fotografernya Jadi kalau gak sepatu cekau Jadi dipotoin dari sini ya Pak ya? Bisa, ada disana Nah itu buat tribuner saya ingin foto bareng sama tokoh-tokoh Dari Doraemon Itu di sebelah panggung, di belakang itu ada spot yang instagramable banget Syaratnya tinggal tribuners kesini datang Berbelanja dengan minimal pembelian 200 ribu Nanti bisa foto bareng dengan tokoh-tokohnya Oke, yang menarik lagi selain itu Yang ditawarkan lagi Bapak? Sebenarnya dengan acara ini Karena dalam rangkaian Imlek Jadi pada hari Imlek itu juga disuguhkan Kas event-event yang bertema Imlek Jadi ada Barongsai, kemudian ada Lyong Dan beberapa terkait juga dengan nanti di Atrium itu akan digelar Barongsai dengan tonggak itu juga ada di depan Dan akan berkeliling di Plaza Ambarokmoh Pada hari Imlek Berarti besok hari selesai ya Pak ya? Iya, setengah lima Mungkin Pak Tribuners ingin menyaksikan langsung penampilan Barongsai ini besok hari selesai ini jam berapa ini Pak? Dimulai dari pagi hari itu akan disiukan di depan halaman Lalu kemudian akan ditarik masuk Dan setelah itu, setelah jeda istirahat Mereka akan berkeliling ke seluruh lantai di Plaza Ambarokmoh Dan akan ada lagi nanti digelar pada hari Minggunya Untuk supaya para family yang juga terpingin melihat atau merayakan Imlek Itu bisa ke Plaza Ambarokmoh untuk menikmati acara tersebut Hari Minggu besok ini tanggal 3 atau setelah Minggu depannya Pak? Yang penampilan Barongsai tadi Besok minggu ini yang tanggal 3 Besok ini ya Pak ya? Berarti ada dua kali, tanggal 3 dan 5 Imleknya kan tanggal 5 Berarti hari Minggu depannya Berarti kalau Minggu depannya Pak ya? Minggu setelah tanggal 5 Oke, berarti dia penampilannya dari Barongsai sendiri dua kali ya? Selasa dan hari Minggu Dan hari Minggu Oke, tapi kalau untuk acaranya ini masih berlangsung sampai tanggal 17 17 ya Pak ya? Dimulai dari kemarin tanggal 31 Hari ini adalah opening show-nya Dan nanti Doraemon akan perform Nah, lalu selesai di tanggal 17 Oke, kalau untuk hari ini Pak openingnya hari ini Ada apa saja nih Pak? Penampilan-penampilan apa saja mungkin bisa diceritakan untuk tribunan resi Jadi sebenarnya dari tadi pagi di stage kita ini sudah beberapa aktivitas Dari beberapa sekolah Dan segera nanti juga akan mengikuti sekolah dari Al-Azhar Setelah itu nanti ada opening ceremony Dan kemudian akan dilakukan show-nya Doraemon Yang pertama Nantinya kejutan-kejutan apa sih Pak yang akan diberikan ini? Nanti punca acaranya ini kapan dan kejutannya apa saja Pak yang akan diberikan? Jadi kami sebenarnya memberikan experience di dalam waktu 3 kali weekend Kepada para family yang ada di Yogyakarta Bahwa arena atau momen kebersamaan keluarga bermain bersenang-senang Ada di Plaza Ambarukmo mulai dari sekarang sampai tanggal 17 Dan seterusnya Oke, nah itu tadi tribunan resi Kalau saya tribunan resi pengen foto bareng Doraemon Pengen menyaksikan pertunjukannya bisa Laksudnya datang ke Plaza Ambarukmo Yogyakarta Dan untuk pertunjukan spesialnya Doraemon sendiri Tribunan resi itu nanti ada di hari weekend Dan untuk kegiatan ini masih berlangsung sampai nanti tanggal 17 Februari Dan tentunya dengan kegiatan menarik lainnya Jadi tribunan resi jangan lupa untuk datang langsung ke Plaza Ambarukmo Terima kasih Pak anak-anak Sama-sama Informasinya, terima kasih juga Dan tribunan resi jangan lupa untuk datang ke Plaza Ambarukmo ya Noris pamit dan sampai jumpa Selamat pagi